dan pakai kutat kosko operasi ketupat tahun 2022. Kami akan menyampaikan aneh operasi kemanusiaan ini yang dengan tagline modik aman, modik sehat sejak tanggal 22 April 2022 sampai pada hari ini tanggal 9 Mei 2022. Laporan personal operasi ketupat tahun 2022 ini dibuat untuk berikan informasi kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui situasi kamusat yang terlantas dan dilanurkan oleh jajaran kepolisian seluruh Indonesia. Pertama-tama kami biar kepolisian mohon maaf yang sebesar-besarkan kepada masyarakat atas ketidaknyaman sejak di belakangnya RKS-A Palintas, baik itu Wanuri maupun Montafu dan sebagainya. Dan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarkan kepada masyarakat atas faktis-faktisnya dalam masyarakat mudik dan balik yang selalu memasukkan kepada kita semuanya untuk perbaikan kegiatan operasi ketepat yang di depan. Dan pada hari ini kami akan menyampaikan terlebih dahulu yaitu situasi kap timas yang di anep pada hari minggu tanggal 8 Mei 2022 selama 1 kali 20 pagi jam. Kami persampaikan bahwa tanggungan kap timas kejahatan sebanyak 593 asus, pelanggaran ke piring adalah 0, dengan rencana ada 3 kejadian, gangguan ada 7 kejadian. Dan gangguan kap timas secara kuantitas mengalami penurunan sebanyak 123 asus atau kurang lebih 16,9 persen. Pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 terjadi sebanyak 726 asus. Sedangkan pada hari minggu, tanggal 8 Mei 2022 terjadi sebanyak 603 asus. Ada pun kejahatan, profesional sebanyak 564 asus, transnasional 27 kasus, kekayaan negara 2 kasus, dan kontinjensi 0 kasus. dari kejadian secara kuantitas mengalami penurunan sebanyak 115 asus, atau kurang lebih 16,24 persen. Padahal hari Rabu tanggal 7 Mei 2022 terjadi sebanyak 708 rasus, sedangkan pada hari minggu, tanggal 8 Mei 2022, terjadi sebanyak 593 asus. Terima kasih. 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 Kemudian informasi yang ketiga, data jumlah penumpang dan jumlah penumpang dari lima moda transportasi pada operasi ketempat tahun 2022 pada hari minggu, tanggal 8 Mei 2022, kami sampaikan bahwa untuk bus dengan jumlah penumpang sebanyak 370.089 orang. Dari jumlah kendaraan busnya tercatat di kamar 20.740 bus. Kemudian dari ISDP dengan jumlah penumpang sebanyak 335.256 orang. dari jumlah kendaraan busnya dari jumlah kendaraan busnya dari jumlah kendaraan busnya 81.396. Untuk kereta api dengan jumlah penumpang sebanyak 317.760 orang. Dari jumlah kendaraan busnya ini adalah 266.850. Kemudian kambutan laut jumlah penumpang sebanyak 139.492 orang. Dari kendaraan maut ini 1.421 Kemudian angkutan udara Jumlah penumpangnya mencapai 319.024 orang Dari jumlah kendaraan udara 2.392 Kemudian untuk jumlah Data penumpang Dari penumpang dan kendaraan Dari pelakuan Pakahuni Lampung menuju pelakuan Merah Banten pada tanggal 8 Mei 2022 Untuk jumlah penumpang Dari pelakuan Pakahuni Menuju pelakuan Merah sebanyak 122.662 Kemudian untuk jumlah kendaraan Orang 2 dari pelakuan Pakahuni menuju pelakuan Merah Ini sebanyak 12.298 kendaraan Untuk jumlah kendaraan Orang 4 dari pelakuan Pakahuni Menuju Merah Ini sebanyak 13.814 kendaraan Kemudian jumlah kendaraan bus Dari pelakuan Pakahuni Menuju Merah Selama ini sebanyak 741 kendaraan Sedangkan jumlah kendaraan bus Dari pelakuan Pakahuni Menuju pelakuan Merah Sebanyak 1.875 kendaraan Demikian informasi yang Kami informasikan kepada seluruh media Dan pada hari ini Seluruh pintu gerbang tol Arapin Jakarta masih terus mengalir Walaupun mengalami penurunan Tetapi masih saja Masyarakat ini Masih ada untuk harus baliknya Untuk itu kami terus menghimpau Kepada seluruh masyarakat Kebunan jalan Yang ada kebunan jalan Yang diperhatikan untuk kondisi Fisik dan Dalam keadaan sehat Yang pertama Dan yang dua Periksa kedaraan Sebelum melakukan perjalanan Siapkan bekal Makanan dan minuman Selama ada perjalanan Demikian juga Jangan lupa obat-obatan Terus memanfaatkan Res area Dan mungkin untuk dikerahat Tidak ada Noe keterbatasan Di res area Dimana kala Belum cukup Untuk res hatnya Terbetul Dikuaskan Sebelum Anda Melakukan perjalanan Kemudian pastikan Satu Uang elektronik Untuk cukup Dan Para pemudik Dibu tidak berhenti Di bangun jalan Apabila Tidak terlalu penting sekali Jadi Tidak kerusakan Kendala Agar tidak berhenti Di bangun jalan Kemudian serta Perhatikan Untuk perampuan cuaca Cuaca Berapa hari ini Selalu berubah Di siang hari Panas terik Dan di malam hari Terjadi hujan Demikian dari kami Dari pos operasi Kedepat Tahun 2022 Dan selanjutnya Kami tetap Menyakinkan pesan Dua Tuh Dari Polri Semoga Selamat Dan melancar Sampai tujuan Budi aman Budi sehat Salam BCC Sampai tujuan 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 Terima kasih.